Partai Gerindra menolak hasil rekapitulasi suara kecamatan Alamparajo saat rapat pleno tingkat Kota Jambi. Mereka menilai ada cacat prosedur karena adanya bekas tip X pada D hasil kecamatan. Partai Gerindra menolak dan keberatan dengan hasil rekapitulasi suara pada kecamatan Alamparajo Kota Jambi. Pasalnya kertas D hasil kecamatan terdapat bekas tip X pada pleno perhitungan suara DPR RI. Bekas tip X pada D hasil kecamatan Alamparajo itu terjadi pada TPS 66. Kemudian tidak adanya paraf dan keterangan atas bekas tip X tersebut, sehingga dianggap menimbulkan kejagalan dalam rekapitulasi yang telah dilakukan. Penolakan itu disampaikan langsung oleh Bendahara Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Provinsi Jambi Partai Gerindra, Muhammad Yasir, saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Jambi. Mereka menilai ada cacat prosedur yang dilakukan oleh petugas KPPS saat perhitungan suara khusus DPR RI. Suara di kecamatan Alamparajo karena tadi kami sampaikan komplit dari hasil pleno di kecamatan, kami minta di TPS 66 itu dibuka kotak suara karena ada cacat prosedur yang dilakukan oleh petugas KPPS. Karena apa? Karena ada disitu tip X dan di tip X itu tidak ada parat dan tidak ada keterangan yang diberikan. Disitulah dasar kami untuk meminta perhitungan ulang. Tapi sampai saat sekarang itu tidak dilakukan, makanya kami minta agar perhitungan itu diulang kembali. Kami menolak apa yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Alamparajo. Itu yang kami lakukan itu adalah bagaimana prosedur sistem rekapitulasi baik dari tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur. Kami temukan, Partai Gerindra saksikan menemukan, adanya cacat prosedur yang dilakukan oleh tingkat KPPS. Itulah yang kami pertahankan selama proses perhitungan suara itu di tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan. Atas kejanggalan tersebut, Partai Gerindra minta perhitungan ulang surat suara pada pleno tingkat Kota Jambi. Namun permintaan tersebut tidak dilakukan oleh KPU karena dianggap tidak ada unsur pelanggaran yang terjadi. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan.